Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contohan perjalanan terima ngoyan Gue hilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan ceritanya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil mendapatkan jantung guntur ekstrim Xiaoyan juga pada saat ini menagih janji Chang Yu Hua mengenai teknik dari kekuatan guntur Chang Yu Hua juga pada saat ini sedikit terjengang Namun Chang Yu Hua segera mengeluarkan bongkahan batu yang tampak aneh dari cincin penyimpanannya Begitu token ini dikeluarkan, Xiaoyan bisa merasakan adanya fluktuasi aneh yang datang dari bongkahan batu tersebut Chang Yu Hua pada saat ini berkata sambil tersenyum pahit bahwa potongan batu ini diberikan oleh para leluhur Ini berisi keterampilan bertarung yang ditinggalkan oleh para leluhur Namun ia tidak tahu apakah ini keterampilan bertarung tingkat kuno atau bukan Harta ini ditinggalkan oleh para leluhur mereka untuk keturunan keluarga Chang Oleh karena itu mereka harus menggunakan metode rahasia untuk bisa mendapatkan intinya Begitu Chang Yu Hua selesai berbicara seteguk darah pada saat ini segera keluar dari mulutnya Sebuah tanda muncul di sidik jarinya sebelum akhirnya ditampar ke arah batu di tangannya Segera setelah itu pecahan batu meledak menjadi cahaya dan mulai terbelah seketika Begitu batu-batu ini terbelah dan terpecah Mereka pada saat ini kembali saling terhubung membentuk pola yang aneh Sementara itu Chang Yu Hua pada saat ini terus-menerus mengubah segel di tangannya Dan apa yang tampak seperti pecahan batu biasa sebelum dipecah pada saat ini benar-benar kembali diterapkan Batu ini pada akhirnya berubah menjadi potongan batu giyok yang utuh di hadapan Xiao Yan Chang Yu Hua pun dengan hormat segera menyerahkan selip batu giyok tersebut kepada Xiao Yan Sosoknya berkata karena ia berjanji kepada senior Ia tentu saja tidak akan mengingkari janjinya Ia hanya tidak tahu apakah harta kuno peninggalan leluhurnya ini mengandung keterampilan bertarung kuno yang dibutuhkan senior atau tidak Xiao Yan pada saat ini segera menerima batu giyok dari Chang Yu Hua dan segera memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giyok tersebut Selanjutnya Xiao Yan seketika memasuki ruang yang berbeda dan Xiao Yan seketika melihat kesekeliling Bersama dengan hal tersebut di ruang ini seonggok jiwa pada saat ini tampak terlihat memadat Xiao Yan menyipitkan matanya melihat sosok yang terlihat sangat familiar di hadapan Xiao Yan Namun begitu diperhatikan lebih dekat Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok yang mirip dengan patung batu Xiao Yan segera menyadari mungkinkah ini adalah jiwa sesungguhnya dari penguasa guntur ekstrim sebelumnya yakni Chang Ki Tian sosok tersebut pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bukanlah keluarga Chang tampaknya keluarga Chang telah mengalami perubahan teras di semenjak kematiannya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak banyak bicara karena Chang Ki Tian juga tentu sudah mengerti mengenai semuanya sementara itu Chang Ki Tian pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah sosok Xiao Yan segera menjelaskan bahwa ia adalah penguasa guntur ekstrim saat ini mendengar hal tersebut Chang Ki Tian pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya bisakah Xiao Yan memberitahu Chang Ki Tian apakah sesungguhnya yang telah terjadi Xiao Yan pada akhirnya memberitahu Chang Ki Tian semua yang terjadi yang tidak diketahuinya Chang Ki Tian pada saat ini terdiam untuk waktu yang lama Sosa kemudian sosoknya lanjut bertanya apakah muridnya yang bernama Jin Chong telah mokat Xiao Yan pada saat ini bisa melihat adanya kesedihan yang terpancar dari wajah Chang Ki Tian sepertinya ia benar-benar sangat mencintai muridnya di dalam hatinya Xiao Yan pada akhirnya menghelak nafas dan segera berkata bahwa Xiao Yan telah menghabisinya dengan tangannya sendiri Chang Ki Tian pada saat ini ini sedikit menghelak nafas dan berkata bahwa ia benar-benar tidak mengerti mengapa orang tersebut bisa jadi seperti ini ia mungkin memang tidak pernah berpikir untuk memberikan guntur ekstrim kepada Jin Chong bakatnya dalam latihan fisik terlalu lemah dan jika ia harus menanggung kekuatan guntur hal tersebut benar-benar sangat mustahil dan hanya akan menyebabkan kematian bagi Jin Chong ia juga sesungguhnya telah menganggapnya seperti anaknya sendiri Jin Chong memiliki bakat yang luar biasa dan tidak dapat ditahan namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa pada akhirnya ia akan mokat di tangan muridnya sendiri Chang Ki Tian kembali menghelak nafas dan pada saat ini tampak terlihat terdiam merenungi nasibnya sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mulai memberitahu Chang Ki Tian tentang situasi dari Sensi saat ini Chang Ki Tian pada saat ini sedikit menggelengkan kelapanya tanpa daya mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan Chang Ki Tian lanjut berkata bahwa ia telah mokat dan ia pernah berjuang untuk Sensi tetapi pada saat ini ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa mendengar hal tersebut dan merasakan kesedihan dari Chang Ki Tian Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Chang Ki Tian Xiao Yan berkata apakah senior memiliki keinginan yang belum terpenuhi senior telah berjuang untuk Sensi dan jika tidak mungkin saja senior pada saat ini masih akan tetap hidup Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak akan pernah menolak jika dimintai bantuan oleh senior mendengar hal tersebut Chang Ki Tian pada saat ini menghelak nafas dan berkata bahwa jika bisa tolong beri ia bantuan terakhir kepada keturunan keluarga Chang sejak mereka lahir di Sensi mereka semua selalu berjuang untuk Sensi segala yang mereka punya pada saat itu hanyalah untuk mendukung Sensi Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Chang Ki Tian sementara itu Chang Ki Tian segera kembali berbicara perlahan bahwa karena Xiao Yan telah menjadi penguasa guntur ekstrim Xiao Yan tentu mengetahui teknik pengendalian guntur 9 surga milik Chang Ki Tian seharusnya itu juga yang pada akhirnya menyebabkan Xiao Yan berada di tempat ini namun hanya saja jika teknik ini diajarkan maka Chang Ki Tian benar-benar akan menghilang mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan memutuskan untuk tidak berbicara apapun sementara itu Chang Ki Tian kembali berbicara bahwa ia akan mengajarkannya kepada Xiao Yan ia juga pada saat ini tidak ingin keterampilan terkenal itu menghilang lebih baik Chang Ki Tian menghilang dari dunia ini tetapi ia masih bisa meninggalkan sesuatu yang berharga Xiao Yan pada akhirnya menanggupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada Chang Ki Tian Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan pasti akan memenuhi kepercayaan dari senior Sensei sedang dalam permasalahan besar dan Xiao Yan akan melindungi mereka dengan hidup Xiao Yan Xiao Yan juga tidak akan mengecewakan senior dan Xiao Yan juga tidak akan mengecewakan guntur ekstrim Xiao Yan benar-benar akan segera terjerat dalam pertempuran berdarah demi Sensei Chang Ki Tian pada saat ini menganggupkan kelapanya dan berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka Sensei akan segera mengalami kembali pertarungan besar setelah kata-katanya terjatuh jiwanya pada saat ini berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju ke arah alis Xiao Yan selanjutnya formasi agung yang merupakan teknik pengendalian guntur sembilan surga milik Chang Ki Tian benar-benar meresap dalam benak Xiao Yan Xiao Yan pada saat sebelumnya telah melihat Jin Chong melakukan teknik tersebut kekuatan teknik ini secara alami dianggap berada di tingkat keterampilan bertarung suci tingkat tinggi meskipun level ini masih belum jelas tetapi kekuatannya benar-benar telah bisa dibuktikan sendiri bersama dengan hal tersebut pada saat ini Slip Giok di tangan Xiao Yan hancur total dengan hal ini maka Chang Ki Tian mantan penguasa guntur ekstrim juga benar-benar menghilang dari dunia ini selamanya sementara itu Xiao Yan yang matanya terpejam untuk waktu yang lama pada akhirnya segera membuka matanya begitu Xiao Yan membuka matanya sosoknya pada saat ini menghilang dalam sekejap mata begitu sosok Xiao Yan muncul kembali Xiao Yan telah berjarak ratusan meter jauhnya ada benang sutra yang seperti kilat yang tersebar di bawah kaki Xiao Yan Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berpikir bahwa pertarungan sebelumnya benar-benar tidak sia-sia setidaknya Xiao Yan telah belajar banyak tentang menggunakan guntur ekstrim sekarang setelah guntur ekstrim berada di tangan Xiao Yan kecepatan Xiao Yan juga akan bisa sebaik guntur ekstrim Xiao Yan pun bergumam bahwa teknik pengendalian guntur sembilan surga ini bukan hal yang buruk ia masih bisa diperkuat dengan bantuan gerbang tempur sebenarnya di dalam pagoda pemurnian dengan begitu maka hal ini akan menjadi salah satu kartu truk terkuat Xiao Yan di masa depan sementara itu di sisi lain Chang Yu Hua pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan di kejauhan dengan mata yang sedikit linglung sosok dengan kilatan guntur di sekujur tubuhnya yang tampak lurus dan ramping sampak seperti Chang Kitian selain itu jika diperhatikan kekuatan yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan juga sepertinya melebihi leluhur Chang Kitian kepercayaan diri dan dominasi yang terpancar dari Xiao Yan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dimiliki oleh Chang Kitian sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada akhirnya perlahan segera datang ke sisi Yang Mulia Ratu Xiao Yan berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi Sang Ratu pada saat ini mengangguk ringan sementara Chang Yu Hua menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Chang Yu Hua dan berkata bahwa Chang Yu Hua tidak mengingkari janjinya memang ada keterampilan bertarung kuno di slip batu giyok ini Chang Yu Hua pada saat ini hanya bisa tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan selanjutnya Go Yan pada saat ini memecahkan formasi yang pada saat sebelumnya ia bentuk tiga sosok pada akhirnya juga pergi dari tempat tersebut dan segera tiba di ujung utara Chang Yu Hua juga pada saat ini segera mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu Xiao Yan pada saat ini segera kembali memberikan bacot no jutsu kepada Chang Yu Hua Xiao Yan berkata bahwa jika Chang Yu Hua memikul misi keluarga ia harus menemukan cara untuk bisa bertahan hidup ketakutan adalah satu-satunya cara menuju kematian Chang Yu Hua kembali menanggupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada keduanya sosoknya lanjut berkata bahwa ia pasti akan memenuhi kepercayaan para senior selanjutnya Chang Yu Hua menjauh dari pandangan sosok Xiao Yan dan Yang Mulia Ratu setelah Chang Yu Hua pergi Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya kemanakah mereka harus pergi selanjutnya Xiao Yan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiao Yan khawatir klon Xiao Yan akan menemui masalah sekarang dan mereka harus pergi ke sana menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu sedikit tersenyum dan berkata Yang Mulia Ratu khawatir tampaknya Xiao Yan telah mencari masalah tampaknya Xiao Yan bukan menemui masalah tetapi Xiao Yan lah yang mencari permasalahan tersebut Xiao Yan hanya bisa tersenyum masam dan berkata sepertinya Xiao Yan harus lebih berhati-hati dalam mengatur bahasanya di masa depan Yang Mulia Ratu masih dengan tetap tersenyum berkata bahwa Xiao Yan sesungguhnya bisa memberitahu Yang Mulia Ratu tentang apapun secara langsung apapun yang diinginkan oleh suaminya Yang Mulia Ratu tentu saja akan membantu Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya sedikit senyum muncul di wajah Xiao Yan Xiao Yan lanjut berkata kepada Yang Mulia Ratu dengan menyebut namanya Xiao Yan berkata bahwa mereka tidak boleh membuang-buang waktu dan sebaiknya Nan Fu pada saat ini mengikuti Xiao Yan pergi Yang Mulia Ratu yang mendengar namanya disebut oleh Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit gemetar Sosoknya menatap ke arah punggung Xiao Yan yang pada saat ini perlahan menjauh dan sosoknya pada saat ini memiliki mata berbinar ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar telah memanggilnya dengan namanya Yang Mulia Ratu pun segera menekan perasaannya sebelum akhirnya sosoknya segera mengikuti pergerakan Xiao Yan Sementara itu di kehampaan laut barat yang luas sesosok tubuh pada saat ini masih menyeret bintang sampah Bintang-bintang ini benar-benar telah hancur dan dimanfaatkan oleh klon dewa asli yang dikendalikan oleh Xiao Yan untuk menghancurkan banyak makhluk taiksu Klon dewa asli juga pada saat ini telah berada di dalam kehampaan di mana kota seribu bintang berada Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih belum memutuskan untuk langsung menyerang ke arah kota seribu bintang Sementara itu di pusat dari kota seribu bintang pada saat ini para pemimpin sedang sedikit berdiskusi Terlihat ada seorang wanita berambut merah dengan armor berat yang sedang bersandar di kursi Sosoknya pada saat ini bertanya apakah orang itu akan datang ke sini? Apakah mereka sudah mengunci posisi orang ini? Apakah mereka benar-benar yakin ia akan datang ke arah makhluk-makhluk taiksu? Seorang prajurit taiksu segera menangkupkan tangannya dan segera mulai memberikan penjelasan Sosoknya berkata bahwa meskipun ada beberapa jeda di sepanjang jalan Arah sosok tersebut mengarah ke makhluk-makhluk taiksu Dengan kecepatan sosok tersebut seharusnya ia akan tiba dalam waktu singkat Wanita berarmor berat berambut merah kembali bertanya apakah ia yakin orang ini berasal dari klan dewa asli Prajurit itu pun mengangguk dan berkata bahwa berita ini adalah berita yang akurat Segel bintang di antara alis sosok tersebut adalah segel yang unik yang hanya dimiliki oleh klan dewa asli Orang ini juga memiliki kekuatan secara fisik Ia juga menggunakan tubuh dewa asli dari klan dewa asli untuk menghancurkan banyak anggota taiksu Wanita berambut merah itu pun sedikit terdiam dan bergomam bahwa ia tidak menyangka Sensi masih memiliki sisa dunia yang luas seperti dewa asli Jika begitu permasalahannya biarkan ia datang dan tepat pada waktunya Mereka akan menanggap sosok tersebut untuk mempelajarinya Mungkin taiksu bisa menemukan suatu metode tentang mengembangkan klan dewa asli Dengan kesombongan yang dimiliki oleh dewa asli Ia tentu saja akan segera menghampiri orang-orang taiksu dan menerima kematian Mereka juga pada saat ini harus mengirimkan perintah dan membuat formasi blokade Jangan biarkan bebek terbang ini lolos Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik Prajurit itu pun mengangguk sebelum akhirnya berbalik menyampaikan instruksi dari wanita berambut merah Sementara itu wanita berambut merah pada saat ini menjilat bibirnya Dan memancarkan bau haus darah Sosoknya berkata bahwa sekarang ia memiliki keterampilan untuk memurnikan boneka Ia bisa menangkapnya dan memurnikannya menjadi boneka Dengan begitu ia bisa mengalirkan darahnya Karena darah dari dewa asli adalah hal yang sangat langka dan bagus Sementara itu kembali ke klon dewa asli yang pada saat ini masih melayang di kehampaan laut barat Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan bergumam Sepertinya taiksu ingin Xiaoyan mengambil umpannya Xiaoyan pun tersenyum dan kembali bergumam bahwa semuanya tidak akan semudah itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena sejak Xiaoyan mendekati jangkauan kota seribu bintang Xiaoyan belum pernah menghadapi pengepungan dan penindasan dari taiksu Dengan begitu Xiaoyan tahu bahwa mereka pada saat ini sedang menunggu kedatangan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dan Xiaoyan sampai di sebuah bintang yang ditinggalkan Xiaoyan memutuskan untuk berdiam diri di bintang yang telah dihancurkan oleh taiksu Xiaoyan terdiam untuk beberapa saat dan sama sekali tidak melakukan gerakan apapun Bersamaan dengan hal tersebut salah satu prajurit taiksu pada saat ini segera melangkah maju untuk melapor Begitu menerima laporan ini wanita berambut merah seketika tampak terlihat bingung Sosoknya bergumam bahwa bintang-bintang ini telah lama dijarah oleh taiksu Apa sesungguhnya yang ingin ia lakukan ketika ia pergi ke bintang-bintang tersebut? Xiaoyan pada saat ini terus menerus terdiam untuk beberapa saat Xiaoyan tidak pernah pergi dan hanya duduk bersilak di dalam bintang Segel bintang 6 di antara alis dewa asli pada saat ini berkedip-kedip Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan akan bisa merakukan terobosan ke dewa asli bintang 7 Namun Xiaoyan memutuskan untuk tidak meningkatkan kekuatan dewa asli karena Xiaoyan khawatir Jika klon dewa asli terlalu kuat daripada tubuh aslinya Maka ia benar-benar akan segera kehilangan kendali Terlebih lagi jarak antara dewa asli dan Xiaoyan pada saat ini masih terasa jauh Klon dewa asli pada akhirnya dibiarkan duduk berdiam diri di tempat ini Setelah beberapa saat suasana hening pada saat ini tiba-tiba gemuruh seketika terdengar Xiaoyan pun bergumam sepertinya orang-orang dari Taiksu kembali datang Jika begitu permasalahannya maka pemimpin dari Taiksu ini tidak terlalu pintar Xiaoyan pada akhirnya membuka matanya menatap ke arah langit Dimana banyak makhluk Taiksu yang mendekat Jumlah dari makhluk Taiksu yang padat ini sangat mencengangkan Tetapi Xiaoyan tidak lagi mempedulikan mereka Xiaoyan tidak peduli berapa banyak prajurit Taiksu yang datang kali ini Hanyalah permasalahan waktu sebelum mereka pada akhirnya dimusnahkan oleh Xiaoyan Sementara itu di atas langit pada saat ini Mereka membawa dewa Taiksu berukuran sedang Dan pancaran sinar kehancuran mulai meraung Makhluk-makhluk Taiksu ini juga segera mengubah segel di tangan mereka Ketika langsung melesatkan sinar cahaya ke arah tempat Xiaoyan berada Mereka langsung menghancurkan gunung tinggi dan termegah di tempat Xiaoyan berada Tiba-tiba abu berterbangan ke segala arah dan banyak ledakan yang membombardir tempat Xiaoyan Seluruh bintang bergetar dan tempat Xiaoyan berada pada saat ini benar-benar runtuh menjadi puing-puing Bintang tempat Xiaoyan singgah ini benar-benar langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping Gepulan debu berterbangan ke segala arah Sosok-sosok dari Taiksu juga pada saat ini berhenti menyerang sebelum akhirnya melihat ke sekitar Mereka bertanya-tanya dimanakah orang yang telah mereka serang Sesaat kemudian mereka mendengar adanya suara gemuruh di kejauhan dan mereka bertanya-tanya suara apakah itu Pada saat ini banyak prajurit Taiksu tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah bintik hitam yang semakin membesar Kecepatan pembesarannya juga sangat cepat dan mereka pada saat ini segera berteriak Memerintahkan untuk semuanya agar segera minggir Mereka pada saat ini berhadapan dengan batu-batu besar yang seperti gunung yang meraung ke arah mereka Suara mendesing pada saat ini segera berkeliaran di kehampaan dengan batu-batu besar yang meraung Jumlahnya juga sangat banyak sehingga beberapa prajurit Taiksu denar-benar terkena tanpa sempat bereaksi Meskipun mereka dilindungi oleh Void God Armor tentu saja kekuatan dari batu-batu besar ini juga cukup mencengangkan Setelah Xiaoyan datang ke bintang ini Xiaoyan segera menemukan area batu yang paling keras untuk menjadi bahan serangan Dengan adanya serangan Xiaoyan ini formasi Taiksu juga seketika terganggu Sementara Xiaoyan langsung melesat menuju ke arah mereka Hanya dalam waktu sekejap mata sebelum sempat makhluk-makhluk Taiksu ini bereaksi Xiaoyan dengan tubuh besarnya segera menghancurkan mereka semua Tidak ada ketegangan dalam pertempuran tersebut dan Xiaoyan benar-benar berhasil membantai semua makhluk Taiksu secara sepihak Bersama dengan hal tersebut, salah seorang prajurit pada saat ini segera kembali memberikan laporan kepada panglima tertinggi mereka Sosoknya dengan tergesa-gesa berkata bahwa ia akan memberikan laporan kepada panglima tertinggi Kali ini penyerangan akhirnya sama saja dengan seluruh pasukan Taiksu yang dimusnahkan Semua Void God Armor juga telah diambil oleh orang ini Mendengar hal tersebut wanita berambut merah pun mengangguk dan berkata Ternyata sosok dewa asli yang selamat ini tidaklah bodoh Karena ia menginginkan berperang dengan Taiksu maka mereka pada saat ini harus melayaninya Selanjutnya wanita berambut merah memerintahkan untuk memindahkan tanduk dewa Taiksu dan menghabisi orang ini Ratusan sosok yang berdiri di sini pada akhirnya semuanya segera menangkupkan tangan masing-masing Mereka semua adalah pemimpin inti dari kelompok Taiksu Wanita berambut merah berlapis baja adalah pemimpin yang memiliki hak mutlak di tempat ini Tidak ada yang berani untuk menyangkal keputusan apapun yang dikeluarkan oleh sosok tersebut Segera setelah perintah ini dikeluarkan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengalir ke tanduk dewa Taiksu di kehampaan Tanduk dewa Taiksu ini merupakan makhluk yang sangat besar Yang lebih besar daripada apa yang dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Makhluk ini pun segera mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan begitu semuanya dipersiapkan Sosoknya pada saat ini melesat dengan ukuran tubuh yang sangat besar Kecepatan makhluk ini juga sangat cepat dan manupernya tampak terlihat fleksibel Begitu sosoknya bergerak maju, sosoknya menghantam bintang yang menghalangi jalur perjalanannya Dalam sekejap beberapa bintang pada saat ini terbelah dan ada juga yang benar-benar langsung dihancurkan Ukuran bintang yang dihancurkan 10 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan tubuh dari tanduk dewa Taiksu Momen tumbukan yang sangat dahsyat ini juga benar-benar seketika menyebar ke seluruh kehampaan Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya firasat buruk Xiaoyan bergumam sepertinya ada sesuatu yang buruk yang pada saat ini akan segera tiba Xiaoyan membawa energi dunia dan semua persepsi pasti memiliki sebab dan akibat Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat intuisi dari klon dewa asli menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke sekitar Terdapat sebuah bintang yang ditinggalkan dan semuanya benar-benar tampak gelap dan mati Di sampingnya juga ada bintang yang rusak yang merupakan bintang yang diseret oleh Xiaoyan di sepanjang jalan Ini adalah bintang yang tertumpuk dari mayat-mayat Taiksu Xiaoyan pada akhirnya segera menyipitkan matanya dan bergumam bahwa jika Taiksu menggunakan bintang sebagai koordinat Maka menghancurkan bintang-bintang ini akan menghapus semua jejak keberadaan Xiaoyan Setelah memikirkan hal itu, Xiaoyan pada akhirnya segera berubah menjadi ukuran puluhan ribu meter Tanpa penundaan lagi, Xiaoyan segera menghancurkan bintang-bintang yang berada di sekitar hingga menjadi berkeping-keping Xiaoyan juga dipenuhi dengan kesedihan begitu Xiaoyan menghancurkan banyak bintang ini Xiaoyan teringat bahwa bintang-bintang ini dahulunya merupakan tempat yang begitu makmur dan damai Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas dan setelah melakukan hal ini Tubuh Xiaoyan kembali ke ukuran normal sebelum akhirnya Xiaoyan melesat ke arah salah satu bongkahan Sementara itu kembali ke pemimpin dari Taiksu yang pada saat ini tampak sedikit terkejut Setelah menerima laporan pada saat ini, ia bergumam bahwa dewa asli ini cukup pintar Ia benar-benar meledakan bintang-bintang yang berada di sekitar Namun sebaiknya ia jangan berpikir bahwa ia akan dapat dengan mudah melarikan diri Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera mengirimkan lebih banyak pasukan untuk segera mencari keberadaan Xiaoyan Sesaat setelah itu, sosok-sosok Taiksu yang tak terhitung jumlahnya seketika menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat Mereka terbagi menjadi banyak kapal Taiksu kecil Ketika mereka menembus kehampaan dan menghilang, belasan kapal Taiksu pada saat ini muncul di kehampaan tempat Xiaoyan berada Lebih dari belasan kapal pada saat ini tampak sedang mencari di sekitar Semakin banyak prajurit Taiksu pada saat ini benar-benar dikirim untuk mencari keberadaan Xiaoyan Xiaoyan di dalam sebuah bintang yang terbengkalai pada saat ini sedikit menyipitkan matanya melihat ke arah mereka Beberapa kelompok pada saat ini mendekati bintang tempat Xiaoyan berada Mereka telah mendapatkan info bahwa sosok dari dewa asli ini tidak akan mungkin pergi dari tempat ini dengan begitu cepat Tanpa adanya bah terak tidak mungkin baginya untuk bisa meloloskan diri Oleh karena itu satu-satunya kemungkinan pada saat ini adalah bahwa dewa asli ini bersembunyi di inti bintang Informasi ini pada akhirnya membuat para prajurit Taiksu diperintahkan untuk memasuki ke kedalaman inti bintang yang tersebar Sekelompok prajurit Taiksu pada saat ini tampak melayang di hadapan bintang tempat Xiaoyan berada Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera melesat masuk sebelum akhirnya mencapai tempat Xiaoyan Namun pada saat ini sosok tersebut tidak memasuki ke kedalaman bintang dan sosok tersebut kembali melesat keluar Xiaoyan pada saat ini sedikit mengelak nafas karena ternyata sosok Taiksu masih belum mengetahui keberadaan Xiaoyan Namun ketenangan ini hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya kelompok lainnya pada saat ini bergantian menghampiri Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera memasuki tempat Xiaoyan Begitu sosoknya memasuki inti dari bintang sosoknya pada saat ini seketika tergejut Sosoknya selanjutnya berniat untuk berbalik dan hendak melarikan diri Namun bagaimana mungkin Xiaoyan memberi sosok tersebut kesempatan Xiaoyan langsung menangkapnya dan meninjuk kristal merah di dadanya menghancurkan kekuatannya Tetapi Xiaoyan tidak menghabisinya Xiaoyan segera bertanya sebaiknya ia mengatakan rencana mereka kepada Xiaoyan Jika tidak maka Xiaoyan pada saat ini akan menghabisinya Melihat Xiaoyan yang berteriak dengan keras, prajurit Taiksu ini sama sekali tidak mengeluarkan suara untuk berbicara Sebaliknya ia segera memancarkan kegelisahan yang kuat sebelum akhirnya ledakan terjadi Prajurit Taiksu ini langsung meledakan dirinya dan lokasi Xiaoyan seketika terungkap Xiaoyan pada akhirnya tidak berani lagi ragu dan segera keluar dari inti bintang limbah logam dengan satu gerakan Namun begitu Xiaoyan melihat ke dalam kehampaan Tiba-tiba Xiaoyan mengerutkan kening Fluktuasi yang kuat pada saat ini datang dari kehampaan Xiaoyan melihat adanya kapal-kapal Taiksu yang besar yang menembus kehampaan dan tiba dalam waktu cepat Kali ini jumlah prajurit Taiksu juga benar-benar jauh lebih besar dari jumlah total yang telah dihabisi oleh Xiaoyan Mereka semua berkumpul dengan kecepatan tinggi dan sekilas pasukan besar ini tertutup kegelapan Xiaoyan pada akhirnya bergumam Sepertinya Xiaoyan tidak bisa pergi Terima kasih telah menonton!